It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Yang Mulia, Syekh Muhammad bin Syed Al-Nahyan, Yang Mulia para Pemimpin, Posisi Indonesia sudah jelas membangun Indonesia yang resilient, prosperous, sustainable, and inclusive economy. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan, dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta. Saya yakin banyak negara berkembang mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia. Tetapi agenda ini tidak bisa dilakukan oleh masing-masing negara. Perlu kerjasama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya-karya nyata. Itulah yang harus kita capai di COP28. Yang Mulia, dengan segala keterbatasan, Indonesia terus menurunkan emisi karbon. Antara tahun 2020, tahun 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42 persen dibandingkan dengan perencanaan business as usual tahun 2015. Kami juga bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan forest and other land use volu, serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. Dalam hal pengelolaan volu, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove, serta merehabilitasi hutan dan lahan. Deforestasi juga berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Pembangunan persemeyan juga kita lakukan dalam skala besar dengan kapasitas total sekitar 75 juta bibit per tahun juga sudah mulai efektif berproduksi. Dalam hal transisi energi, kami menempuh Indonesian Way of Just Energy Transition Award 2030 mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, serta menurunkan penggunaan batu bara. Pengembangan energi baru terbarukan, terutama energi surya, air, angin, panas bumi, dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioetano, dan bioaktur juga semakin meluas. Saya baru saja meresmikan cirata floating solar power plant terbesar di Asia Tenggara, menghasilkan 192 megawatt hasil kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Yang mulia, semua upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar. Negara-negara yang sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun USD untuk net zero emission 2060. Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dukungan filantrofi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami juga telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel – busa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari risad-based payment. Bank-bank pembangunan dunia, MDPS, harus meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah. Target Paris Agreement dan net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini. Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Excellency.